Pemirsa menanggapi rencana pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen pada tahun 2020. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI sangat menyesalkan rencana tersebut. APTI menilai kenaikan cukai terlalu tinggi tersebut dapat berdampak pada penyerapan bahan baku nasional di tingkat petani. Pasca penetapan kenaikan tarif cukai rokok oleh pemerintah sebesar 23 persen, sejumlah perusahaan rokok skala kecil di Kudus kini mulai resah. Salah satunya adalah PR Kembang Arum. Sejak kenaikan cukai setiap tahunnya yang dinilai cukup tinggi membuat perusahaan rokok skala kecil semakin terhimpit. Tak jarang sejumlah perusahaan rokok skala kecil di Kudus terancam gulung tikar. Tidak hanya itu, pengurangan karyawan menjadi solusi untuk menekan biaya produksi yang terlalu tinggi. Endang Ekuwati, pengusaha rokok Kembang Arum mengaku naiknya cukai rokok dapat dikatakan pemerintah turut membantu lesunya industri rokok skala kecil. Dari sekitar 80 pekerja borong lepas yang dibayar sesuai kinerja secara berangsur terancam dirumahkan, lantaran semakin besarnya biaya produksi. PR Kembang Arum menjadi salah satu pabrik rokok di Kudus yang terhimpit di tengah naiknya tarif cukai rokok. Naiknya yang mencapai 23% tersebut dianggap pengusaha rokok sangat memberatkan, pasalnya kenaikan tarif cukai disamakan dengan tarif cukai rokok skala besar. Mulai tanggal 1 Januari 2020 mendatang, pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai rokok sekitar 23% dan menaikkan harga jual eceran dengan rata-rata 35%. Kita yang pengusaha ini maksudnya yang berkecimung di rokok, pastikan teriak. Nanti itu ada pengurangan pengusaha nanti mungkin. Kemungkinannya seperti itu. Saya sudah bertahan lho Pak ini. Saya sudah bertahan sekian lama.